Cina seakan tidak jerah, kini perusahaan drone canggih mereka, DJY, kembali masuk dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat dan kembali memicu ketegangan. Masih ingat, tahun 2019 lalu, Huawei sudah lebih dulu masuk daftar hitam perdagangan Amerika Serikat. Karena dianggap melanggar peraturan terkait dengan masalah keamanan nasional. Tapi meski dicekal, drone-drone buatan perusahaan drone DJY ini sudah terlanjur laris manis bahkan menguasai pasar Amerika Serikat. Soalnya drone-drone buatan Cina ini emang terkenal murah, tapi kualitasnya tetap terbaik. Itu karena Cina mampu memenuhi rantai pasokan bahan baku, material, sistem propulsi, serta sensor dan persenjataan secara mandiri oleh industri dalam negeri. Tapi secanggih apa sih alutsista tanpa awak buatan Cina? Mari kita lihat UAV terbaik mereka satu persatu. Pada bulan Mei lalu, Jagat Twitter sempat dihebohkan dengan wujud drone supersonik milik Cina, Avic WZ-8 yang terdeteksi oleh perusahaan penciptaan bumi swasta bernama Planet. Drone WZ-8 ini tampak samar terlihat sedang parkir di luar hanggar di Luang Air Base, sekitar 500 km sebelah barat Shanghai. Dan keberadaan drone ini sudah lama membuat Pentagon khawatir, sebab disebut-sebut mampu bergerak dengan dorongan roket dan memiliki kemampuan siluman, sehingga akan memperluas kemampuan pengawasan Cina di wilayah Indo-Pasifik. WZ-8 pertama kali diperkenalkan tahun 2019 saat parade militer di Beijing, serta marketnya juga muncul di pameran udara pada 2021 dan 2022. Namanya merupakan singkatan dari Wu Chenba yang berarti menyalah. Drone yang diproduksi oleh Aviation Industry Corporation of China ini menggunakan sistem radar aperture synthetis on board dan sensor elektro-optik untuk memberikan gambar beresolusi tinggi, serta dilengkapi dengan mesin dorong ganda dengan kecepatan Mach 7 atau setara dengan 8.350 km per jam dan mencapai ketinggian 50 km. Makanya WZ-8 dipercaya mampu melakukan pengumpulan data intelijen secara real-time di seluruh area geografis yang luas hanya dalam waktu singkat. Berikutnya ada Wing Loong 3 yang merupakan kendaraan tempur udara tak berawak alias UCAV Medium Altitude Long Endurance yang disebut-sebut sebagai drone kompetitor Sky Guardian milik Amerika Serikat. Drone ini dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group dan pertama kali diperkenalkan tahun 2022 lalu. WL-3 atau Wing Loong 3 memiliki berat lepas landas maksimum 6.200 kg saat lepas landas dengan muatan hingga 2.300 kg dan jangkawannya hingga 10.000 km atau dengan lama durasi penerbangan 40 jam. Selain itu WL-3 dipersenjatai dengan rudal udara ke udara untuk menghantam pesawat lain, drone, serta helikopter. Bahkan, Wing Loong 3 ini mampu membawa 16 rudal dan banyak peledak hingga memiliki panjang badan 12,2 meter. Sebelumnya itu mereka telah memproduksi drone bermesin jet Wing Loong 10 yang pertama kali beroperasi sejak 2018. Ketinggian terbang dari drone ini mencapai 15.000 km dengan kecepatan maksimum 750 km per jam serta durasi terbang selama 20 jam. Drone yang berdimensi panjang 9 meter, rentang sayap 20 meter, dan tinggi 3,6 meter ini memiliki berat lepas landas maksimum hingga 3.200 kg. Dan, sebagai drone tempur, WL-10 dipersenjatai rudal udara ke permukaan Blue Arrow serta bomber pemandu YL-12 dan GB-4. Selanjutnya, ada drone siluman CH-7 yang merupakan salah satu varian dari CASC Rainbow atau lebih dikenal dengan nama Chai Hong, disingkat CH. Pertama kali terlihat pada pameran udara internasional ke-14 China tahun 2022. Drone ini memiliki rentang sayap yang mencapai 26 meter, dapat mengudara hingga ketinggian maksimum 15 km, mengalahkan varian sebelumnya yang hanya mencapai 10 sampai 13 km. Berat lepas landas maksimumnya mencapai angka 10 ton. Kenggulan lainnya dari drone ini adalah kemampuannya untuk mempertahankan waktu terbang yang lebih lama, sehingga memungkinkan pengintaian dan pemantauan yang berkelanjutan. Setahun sebelumnya, China juga memeriahkan pameran kedirgantaran Airshow China 2021 dengan menampilkan drone tempur siluman Hongsu GJ-11 dengan singkatan Gong Chi-11 yang pertama kali dirancang tahun 2013 lalu. GJ-11 memiliki panjang 11,6 meter, rentang sayap 14 meter, tinggi 3,1 meter, serta berat landas mencapai 22 ton. Serta memiliki kecepatan maksimum 1.000 km per jam, ketinggian terbang hingga 12.500 meter, dengan jangkauan 4.000 km. GJ-11 ini disebut-sebut akan mampu bersaing langsung dengan Sukhoi S-70. Drone tempur selanjutnya ada Tengdan TB-001 yang dijuluki Twin Tail Scorpion. Drone ini ditenagai dua mesin konvensional dan memiliki jangkauan antara 6.000 hingga 8.000 km. Dengan berat lepas landas maksimum lebih dari 3 ton dengan waktu penerbangan maksimum 35 jam. Yang menarik dari desain TB-001 adalah konfigurasi tiga baling-baling yang diposisikan secara tidak biasa. Karena terdapat satu baling-baling di setiap sayap dan satu lainnya disematkan pada ujung badan pesawat utama sebagai pendorong. TB-001 memiliki panjang 10 meter, lebar bentak sayap 20 meter, dan tinggi 3,3 meter. Dan dari foto yang sempat beredar di Twitter, memperlihatkan bahwa drone ini mampu membawa 12 unit rudal yang terbagi di setiap sayap membawa masing-masing 5 rudal anti-tank dan 2 rudal udara ke permukaan di peluncur di bagian bawah view scale. Sehingga layak disebut sebagai bomber drone. Next, ada TP-500 yang merupakan drone kargo sekaligus drone skala besar pertama yang dikembangkan oleh China. Drone ini mampu menerbangkan sekitar 500 kg beragam muatan dengan jangkauan maksimum hingga 1.800 km. Sehingga, drone ini juga dijuluki sebagai drone serbaguna. Tak hanya untuk keperluan militer membawa logistik ke markas daerah terpencil, drone yang pertama kali diperkenalkan 2021 lalu ini bisa juga digunakan untuk keperluan sipil, seperti membawa bantuan ke wilayah bencana atau membawa barang perdagangan. Drone ini memiliki panjang 10,9 meter dan lebar 11 meter. Bagian ekor pesawatnya juga dapat dilipat untuk memudahkan akses ke kompartemen kargo di dalamnya, sehingga bisa lebih mempercepat proses pembuatan barang. Beralih ke jenis drone lainnya yaitu drone copter. Yup, industri pertahanan Cina sejauh ini telah merilis beberapa drone helikopter tak berawat dan tiga di antara yang terbaik adalah Zeon Blowfish, Norinco Sharp I3, dan Z8Z TD-220. Zeon Blowfish punya berat total 40 kg dan dapat membawa payload senjata seberat 15 kg saja. Tapi hanya butuh 3 menit untuk persiapan lepas landas dan mampu mengebom pada ketinggian minimal 300 meter dari sasaran di permukaan. Bentuknya emang mirip dengan namanya ya, ikan buntal. Kemudian, Sharp I3 yang diproduksi Norinco memiliki berat lepas landas 450 kg dengan muatan 50 hingga 100 kg. Ditenagai mesin piston Rotex 914UL dengan kecepatan maksimal 180 km per jam dan daya tahan 4 hingga 6 jam. Drone heli ini dipersenjatai roket berpemandu BR-1 90 mm dan mampu melakukan misi pengintaian berkat kamera siang hari hingga jangkauan maksimum 5 km atau 3 km dengan pencitraan termal. Mirip dengan Z8C TD-220 yang sanggup membawa muatan seberat 50 kg dengan daya tahan 5 jam. Drone ini memiliki kecepatan jelajah sekitar 100 km per jam dan ketinggian 4000 meter serta ditenagai oleh bahan bakar bensin atau minyak tanah yang mampu menghasilkan 65 tenaga kuda. Tak hanya di udara, China juga mengembangkan kapal robot alias tanpa awak yang mereka beri nama JARI yang telah diperkenalkan sejak 2018. Kapal tempur berbobot 20 ton ini memiliki desain yang mencakup panjang 15 meter lebar 4,8 meter. JARI dilengkapi dengan senjata artileri otomatis 30 mm di bagian depan dan sistem peluncur rudal vertikal. Pada anjungan belakangnya terdapat peralatan optoelektronik dan antena sederhana untuk tujuan observasi, sementara antena satelit yang lebih besar ditempatkan di buritan. JARI memiliki kecepatan maksimum mencapai 42 knot dan jangkauan mencapai 500 mil laut. Keunggulan kapal ini tidak hanya terletak pada kemampuannya menyerang udara, tetapi juga sebagai kapal perang serbaguna dengan kemampuan anti kapal selam, anti kapal permukaan, dan anti pesawat udara, bahkan menjadi kapal amfibi. Jadi tak heran jika kemampuannya disebut-sebut sebanding dengan kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Amerika Serikat. Beralih ke daerah, China memiliki robot UGV bernama Shark Low 2 yang pertama kali diperkenalkan pada pameran airshow China 2014 di Zuhai. Robot ini memiliki berat 120 kg, tinggi 60 cm, panjang 70 cm, dengan jangkauan operasional 1 km. Shark Low 2 sengaja dirancang untuk digunakan di daerah terpencil yang tidak mampu dijangkau oleh personil militer untuk mendeteksi dan menyerang target dalam kondisi cuaca, baik itu siang maupun malam. Robot ini dipersenjatai dengan senapan mesin ringan 7,62 mm. Nah, selain itu mereka memiliki robot kendaraan kargo untuk membawa amunisi hingga 1.000 kg yang diberi nama Dragon and Horse 2. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, UGV ini memiliki berbagai kemampuan, seperti melintasi rintangan vertikal sepanjang 1,2 meter, kemudian melintasi parit sepanjang 1,8 meter, memutar kemudian radius 0, memanjat, serta berdiri di tanjakan 35 derajat. Kendaraan ini digerakkan oleh mesin turbo diesel Tunggal yang mampu menjangkau 200 km di jalan raya dan 100 km off-road serta kecepatan maksimum 50 km per jam. Terima kasih. Terima kasih.